PT. Kereta Pindonesia sudah membuka pendaftaran uji coba LRT Jabodebek. Masyarakat bisa menjajal LRT Jabodebek hanya dengan tarif 1 rupiah saja. Lantas bagaimana cara pendaftaran yang harus dilakukan calon penumpang? Berikut laporan reporter Yohana Gabriela dan jurukamera Gunadi Cahaya. Masyarakat bisa menjajal LRT Jabodebek mulai tanggal 12 Juli hingga 15 Agustus 2023 dengan tarif hanya 1 rupiah saja. Selama uji coba terbatas, hanya tersedia kuota untuk 600 penumpang setiap harinya. Untuk bisa mengikuti perjalanan LRT selama uji coba, Masyarakat harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Di hari ini tanggal 10 sekitar jam 10 malam di Pemirsa, saya akan mencoba untuk mendaftar untuk bisa mendapatkan tiket nih ke 3 titik. Hanya 3 titik saja keberangkatannya yaitu Duku Atas, Jati Mulia, dan HG Mukti. Nah, saya sekarang akan mencoba untuk mendaftarkan diri saya agar bisa melakukan perjalanan hanya tarif 1 rupiah saja untuk perjalanan ke arah Bekasi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda caranya. Bagi calon penumpang yang ingin mencoba LRT Jabodebek, Anda bisa mendaftar melalui link yang telah disediakan. Setelah mendaftar, kemudian tinggal menunggu konfirmasi terkait jadwal perjalanan. Jika telah menerima konfirmasi, calon penumpang wajib menunjukkan bukti konfirmasi yang diterima dari pihak LRT Jabodebek kepada petugas di stasiun. Setiap calon penumpang LRT wajib membawa uang elektronik yang masih berlaku. Pemirsa, sayang sekali ketika saya mencoba mendaftar hari ini, padahal hari ini 10 Juli menjadi pembukaan pendaftaran untuk mencoba uji coba LRT Jabodebek. Tetapi ketika saya coba sekitar jam 10.30 malam waktu Indonesia Barat, ternyata sudah tidak bisa lagi pendaftarannya. Sudah ditutup, pemirsa nampaknya memang sudah banyak sekali ya. Mungkin warga di sana yang telah mendaftarkan diri sehingga saya tidak bisa lagi nih daftar. Karena memang berdasarkan informasi, LRT Jabodebek ini memiliki kapasitas hanya 150 penumpang saja berpergian. Tetapi dalam sehari ini bisa menampung sekitar 600 penumpang. Nah, saya harapkan nanti akan dibuka lagi nih untuk pembukaan uji coba secara gratis atau hanya 1 rupiah saja untuk mencoba LRT Jabodebek ini. Dari Jakarta, Yohana Gabriela, Gunadi Cahya TV One mengabarkan.